Daun sirih atau suruh diakui memiliki banyak sekali manfaat Kebanyakan orang tua jaman dulu menggunakannya untuk nginan yang dicampur dengan beberapa campuran Atau bisa juga sebenarnya digunakan oleh kita kaum-kaum muda atau yang lajan Yang bisa digunakan sebagai media, pelet pemikat, pelet pengasian untuk mendapatkan cinta dari pria atau wanita Sirih untuk pelet pria atau wanita yang ditulis sama ini tidak sembarang mengerjakannya Tetapi harus dengan pengetahuan spiritual Setidaknya ada seorang paranormal yang pernah mengerjakannya untuk Anda Karena tanpa mengetahui cara peracikannya, akan sia-sia saja dan tidak bisa digunakan Selain mengetahui cara membuatnya, Anda juga harus tahu ciri-ciri daun sirih yang bisa digunakan sebagai media, pelet Harus Anda pahami bahwa tidak semua jenis daun sirih bisa digunakan Hanya daun sirih yang ketemu ruasnya saja yang bisa digunakan sebagai media, pelet Kalau orang Jawa sih menyebutnya dengan nemu ros atau rosor Jenis sirih ketemu ruasnya biasanya banyak sekali Ambilah seperlunya saja yang bisa, yang akan Anda pergunakan sebagai media, pelet Tapi sebelum Anda mencari daun sirih, ada baiknya ketahui dulu tata cara untuk membuatnya Jangan sampai nanti malah Anda yang tidak bisa menggunakannya Jika Anda sudah siap, selanjutnya ikuti beberapa tahap yang harus dicawarkan secara perumutan Yaitu sebagai berikut Sebelum memulainya, terlebih dahulu pastikan Anda sudah memiliki incaran Baik itu wanita atau pria yang akan Anda pelet nantinya Setelah itu pastikan juga Anda tahu nama lengkap dan binti atau nama orang tua dari targetnya Tanpa nama, maka akan sangat sulit sekali Anda untuk menggunakan daun sirih ini sebagai media pelet Maka dari itu, usahakanlah Anda untuk mengetahui persyaratan ini Jangan kekabar dengan menggunakan daun sirih ini lebih baik dipikirkan terlebih dahulu secara matang karena efeknya sangatlah berbahaya bila ia tidak dinikahi Sampai di sini, bila Anda sudah yakin, maka Anda sudah tidak bisa berpaling lagi Silahkan ikuti tata cara untuk mengerjakannya Lanjutkan dengan mencari bahan utamanya Jangan pernah membeli sirih yang sudah dipetik atau dijual Tetapi Anda harus mencari sendiri dari rempunan pepohonannya Ambil yang ruas pada sirih itu ketemu Minimal 7 lembar banyaknya Setelah bahan ini Anda siap, silakan Anda bawa pulang ke rumah Cukup dicuci bersih dan dilap saja dengan menggunakan air Jangan sampai daun sirih ini terlipat atau pecah Daun sirih yang sudah Anda bersihkan tadi saat malam tiba barulah Anda bisa memulai untuk mengerjakannya Siapkanlah beberapa bahan berikut ini Yang pertama, jarum jahit 1 biji Yang kedua, kain mori putih secukupnya Yang ketiga, minyak javaron atau misik Yang keempat, kembang telon, mawar merah, putih, dan jambon Nah, bagi Anda yang penasaran bagaimana mengerjakannya Akan saya bagikan di video selanjutnya Untuk itu, jangan lupa untuk menyimak video saya selanjutnya Sekian dari saya, saya Mbak Petri undur diri Salam Melayu Terima kasih telah menonton!